Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, Suri Seki, lanjut dari game Epic Seven guys Jadi di video kali ini gue akan kasih tau kalian mengenai Lorina ya Lorina ini salah satu warrior terbaik di game ini guys Dan ini dia bisa speciality change Nah ini kalau ada speciality change, dia berubah jadi commander Lorina lebih GG lagi guys Jadi gue udah selesai questnya ya, jadi langsung aja kita rubah si Lorina ini guys Oke, trial Ini trial lawan siapa nih Oh ini temen-temennya si Lorina semua nih Nah ini commander ini, nyata si Krozet itu Dia commander dari Lorina dan Leo dan lain-lain ya, Maya Leon, masih bocah-bocah tapi udah jadi prajurit ya guys Wow Commandernya diserang naga Kenapa nih Kenapa merah-merah begini nih Kesini lorina mukanya masih lugu-lugu gitu ya guys Oh, ini commander nya semakin ga kuat lawan naga jadi akhirnya si Lorina lawan naga nih guys Meskipun Carmirnya Saya akan menolak Anda Saya akan menolak Wellness Saya akan menolak 조� şekilde Masih ada cukup Saya akan menolak dengan cinta satu lagi di belakang kayaknya buat nge-heal kayaknya oh iya nge-heal ini trial-trial ini lumayan gampang ya darah bossnya tinggal sedikit jadi kalo kalian pake ulti bossnya darahnya bisa berlipat-lipat kurangnya dikit lagi dikit lagi dia 66.000 level 60 Lorena defeat Wyvern alone karena si Lorena bisa bunuh naga seorang diri makanya dinaikin jadi commander Lorena ya lucu juga nih oh ini nyata hero specialty chance complete oke in the name of the goddess and the great hero oh dia posisinya naik ya lucu juga ya oh vice commander vice commander guys wih gila jadi keren banget gila ya jadi waifu habis ya gila guys oh my god lihat tuh gila cantik banget ya rambutnya lebih panjang guys gitu gitu pakeinnya juga berubah ya dan tombaknya juga berubah jadi keren banget ya wah gila keren jadi vice commander ya jadi tangan kanannya si kroset guys wih gila ya gagah abis wah ini sih waifu banget wih i will show you my skills hah gila anjay keren banget ya oke skill ketiganya berubah ya guys skill ketiganya itu jadi ada kurangin combat readiness 15% wah mantap ya wah gg gak tuh wah gila ini keren banget nih ini dia pakeinnya kayak sensei ya ya ini gue demen banget makanya dari awal gue demen banget sama si Lorena guys gila ya keren ya armornya kayak sensei ya tuh ya tuh gila keren abis ini jurus keduanya keren ya jadi semakin lama si Lorena di battle dia semakin kuat karena attack dia semakin nambah nah ini awakennya berubah guys jadi kalo specialty chance itu awakennya berubah ya ada skill 3 guys wah ini yang keenam perlu blazing soul ini dia nih ini yang bikin kenapa hero specialty chance semakin gg guys karena ada skill 3 tambahan ya nah ini kita naikinnya juga sama pake run juga tuh lihat ya bisa naikin attack guys jadi attacknya bisa nambah unity run increase dual attack chance gila gak tuh sun run increase damage dealt of sharp blow bisa naikin defense juga guys wah gila ya jadi bisa naikin attack selalu defense wah gila keren naikin critical hit damage apalagi nih naikin combat readiness reduction of spiral break 2 yang jurus 3 nya ya waduh gila 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 guys ini warrior gratisan paling gg ya nah naikin combat readiness reduction of spiral breakthrough waduh ini udah gratisan udah gitu bagus banget ya meskipun dia bintang 3 tapi dia udah kalo dia udah berubah jadi commander lorena dia udah setingkat sama hero-hero warrior bintang 5 guys jadi ini bagus banget ya nah ini lorena gua gua pakein equipnya equip dari abyss ya attacknya 2600 tuh lihat tuh speednya 125 lumayan ya healthnya 6600 yang ini dia gede di attack guys kan kalo lorena ini mainnya di attack sama di critical ya ini jadi GG banget ini equipnya gua nih semuanya nih ya ndaknya blood beast sword ini jatanya blood beast sword epic semua guys GPnya 37.000 ini sepatunya attack atk 100% ini juga attack juga ringnya lalungnya kayaknya attack juga deh lalungnya attack juga gak lalu attack juga gak jadi semuanya attack gua guys karena dia attack kepan GG ya dan gua pake hell cutter . . . . . . . Tidak ada animasinya Tolong Aku siap Kita selesai ini dan melihatnya Aku akan menunjukkan kemampuan Aku tidak bisa Aku akan bertanggungan dengan kemampuan Aku akan bertanggungan dengan kemampuan Tidak ada kemampuan Tidak ada kemampuan Setelah menaikah Aku akan menginapkan kemampuan Kita akan menerima kemampuan Aku akan membawa kemampuan Aku akan mencoba kemampuan Aku akan menangis Sampai jumpa Ayo Yuna Apa kau menunggu? Halo, bantu aku! Yuna! Aku akan cari Yuna! Aku akan menunjukkan kemampuan aku Aku akan menunjukkan kemampuan aku Aku akan menunjukkan kemampuan Aku akan menunjukkan kemampuan Kepulau! Aduh, kita nggak terpovok ya Ayo, Yuna juga sepidnya juga GG ya Kau sudah bersedia Aku sudah bersedia Aku sudah bersedia Aku sudah bersedia dia bisa ngurangin kompet readiness musuh jadi nol ya jadi lumayan bagus lo di arena guys menang 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 uh ini Angelica sama Destina itu dua healer yang defense yang paling tebel ya sama HPnya paling gede jadi bubunya agak lama guys oke kita coba lagi di arena ya gua paling temen dari game kayak gini tuh arena karena arena tuh demen banget seolah kita ngasah otak sama strategi ya buat ngawain musuh guys oh musuhnya ada lot ada si bal ini magede buffer paling gg ya oke mana yang perlu gua nih ini skill 3 nya shield gua nih bisa bikin dia jadi kompet readiness nya nol ya jadi jalan terakhir dia guys waduh dia naikin kompet readiness si rose ini juga lot bisa naikin kompet readiness satu party nih waduh kacau ini level berapa nih waduh size nya level 60 oh my god kita buru ya balik kita buru guys kalau lorina gua udah mentok skill 3 nya sama level 60 ini musuh bisa 1 hit ko semua nih yunang ada damagenya wah ini damagenya dari si lorina gua doang nih lorina itu bisa dipake di ppp bisa guys di arena bisa juga dipake di pve ya jadi setiap dungeon dungeon pve itu lorina itu kalau bosnya pake lorina ya itu lebih dibutuhin sih karena bos-bos kan darahnya tebel dan lorina dm sakit banget guys kalau darah bosnya udah 50% dm lorina makin sakit BAM aku akan menang kita menang lagi gila lorina gg banget ya gak bakal nyesel deh guys untuk naikin si lorina jadi komender lorina ya bagus banget aduh yuna juga keren sih ini yuna kayaknya satu-satunya archer yang bisa ngasih warso ke party attack sama speed ya aduh duh gua suka pake si sila juga karena dia bisa provoke kayak si sila ya karena provoke tuh jadi orang bodoh guys jadi cuma mukul-mukul si sila doang dan gak bisa skill aduh kita menang lagi ajar waduh ini bantai ntar lorina keren ya guys damage nya bener sakit ya tapi rata-rata warrior itu damage nya sakit sih emang sih oke temen-temen jadi itu aja sekilas review dan skill dari lorina yang baru ya lorina yang berubah jadi komender lorina guys thank you udah nonton video gue guys jangan lupa di like, di komen, di share jangan lupa subscribe jika belum kita ketemu lagi di video selanjutnya kalo gak besok malem lah ya soalnya kayaknya nanti ada update subasa guys bocoran ya mengenai hari jumat thank you guys udah nonton bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya bye 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 bye